Masyarakat yang tergabung dari Aliansi Pemuda Minas mengadakan aksi demonstrasi di depan Masjid Nurul Huda Minas dan berlanjut ke depan Mapolsek Minas. Siap! Masyarakat yang tergabung dari Aliansi Pemuda Kecamatan Minas mengadakan aksi spontanitas unjuk rasa, UNRAS, terhadap perusahaan subkontraktor PT PHR, Pertamina Hulu Rokan, yakni PT ACS, Asrindo Citraseni Satria, yang melintas di Jalan Raya Minas Pekanbaru tepatnya di lingkungan Pasar Minas di halaman Masjid Nurul Huda Minas Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau pada hari Jumat yang lalu 3 November 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan aksi UNRAS tersebut, seluruh peserta UNRAS yang berjumlah sekitar 50 orang bersama-sama menghadang mobil bus angkutan karyawan PT ACS yang berhenti di lingkungan Pasar Minas yang sedang menunggu para karyawan membeli bekal makanan untuk dibawa ke lokasi kerja. Seluruh bus karyawan PT ACS dihentikan sejenak tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke lokasi kerja dan peserta UNRAS menyampaikan agar karyawan menghubungi pihak manajemen PT ACS untuk mediasi dengan peserta UNRAS terkait pemberdayaan masyarakat Minas agar lebih diprioritaskan lebih banyak yang masuk bekerja sebagai karyawan di PT ACS. Dalam kegiatan UNRAS tersebut beberapa orang dari perwakilan pemuda Minas yakni Randi Tripja, C. Naufal, Sabri, Oni Nofrian, S. Hum menyampaikan dengan tegas kepada seluruh peserta UNRAS, Kawan-kawan jangan ada yang anarkis, kita melakukan UNRAS ini gunanya agar pihak manajemen terpanggil mau hadir menemui kita segera, jika ada yang memprovokasi memancing keributan berarti itu bukan orang dari bagian kita ya siap, solid. Seluruh peserta UNRAS menjawab, siap, solid. Dalam berlangsungnya UNRAS tersebut diduga adanya anggota kepolisian dan anggota TNI yang didatangkan oleh pihak manajemen PT ACS untuk mengatasi pemuda masyarakat Minas agar tidak ada lagi yang bisa menahan bus karyawan PT ACS dengan cara aparat penegak hukum, APH, yang memerintahkan seluruh supir bus menjalankan mobilnya berangkat ke lokasi, namun tetap dihadang oleh peserta UNRAS. Kemudian kelang waktu beberapa menit Kapolsek Minas AKP. Wan Mantasaka SH, MH datang turun ke lapangan tempat UNRAS berlangsung, sesampai di lokasi UNRAS. Tanpa ada penyampaian kata mediasi kepada peserta UNRAS Kapolsek Minas memerintahkan seluruh bus karyawan berjalan berangkat ke lokasi kerja dengan menggaungkan kata-kata berangkat semua bus karyawan, kalau ada yang menghadang foto. Angkat siapa yang menghadang seraya memerintahkan seluruh anggotanya personil kepolisian sektor Minas untuk ikut memandu agar seluruh bus karyawan PT ACS berjalan berangkat ke lokasi kerja. Dengan melihat tindakan Kapolsek Minas AKP Wan Mantasaka yang secara sepihak menyampaikan perintahnya untuk menggagarkan UNRAS para pemuda masyarakat Minas, beberapa peserta UNRAS menyampaikan seruan, kumpul semua kawan-kawan, lihat pihak aparat kepolisian Polsek Minas tidak ada sedikitpun rasa prihatinnya terhadap kita yang sudah sangat banyak pengangguran ini. Lebih besar toleransinya membela perusahaan. Ayo kita lanjutkan saja demonstrasi kita kema Polsek Minas. Kita sampaikan kita tidak percaya lagi kepada polisi, tidak ada lagi kepedulian pihak kepolisian kepada kita yang mencari solusi untuk bekerja ini. Seluruh pemuda masyarakat Minas yang ada di lapangan tersebut berkumpul dan berlanjut mengadakan aksi demonstrasi di depan Mapolsek Minas. Untuk menyampaikan pernyataan tidak percaya lagi kepada kepolisian di depan Mapolsek Minas dengan membawa spanduk yang bertuliskan Mosi tidak percaya sebagai ungkapan mereka bahwasannya mereka masyarakat yang tergabung dari aliansi pemuda Minas tidak percaya lagi dengan aparat kepolisian Polsek Minas. Karena aparat kepolisian Polsek Minas tidak dapat membantu memberikan solusi yang baik bagi pemuda masyarakat Minas yang menuntut pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT Pertamina. Ulurokan, PHR, di Kecamatan Minas Kapolsek Minas AKP Wan Mantasaka SH, MH saat diwawancarai oleh awak media, menolak untuk memberikan penyampaian atau komentar apapun terkait aksi demonstrasi yang diadakan oleh masyarakat aliansi pemuda Minas di depan Mapolsek Minas. Setelah menyampaikan orasi di depan Mapolsek Minas, para demonstran yang tergabung dari aliansi pemuda Minas diminta oleh Kapolsek agar sebagian perwakilan ikut masuk untuk melakukan mediasi bersama Humas PT ACS yang katanya sudah datang, saya sudah memanggil Humas PT ACS langsung datang untuk mediasi, papar Kapolsek Minas. Namun para pemuda peserta aksi menjawab, tidak ada perwakilan kami semua ingin mendengar apa yang disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan dan menolak untuk ikut masuk ke dalam ruangan Mapolsek Minas dan seluruh peserta Unras langsung membubarkan barisan meninggalkan Mapolsek Minas kembali ke tempat aksi awal saat penghadangan bus karyawan untuk membersihkan sampah-sampah sisa gelas minuman yang berserakan. Di lapangan saat kegiatan aksi unjuk rasa berlangsung, usai membersihkan sampah di lapangan seluruh pemuda membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Masyarakat Minas telah berjuang selama ini untuk masyarakat Minas, memperjuangkan hak-hak masyarakat Minas untuk bekerja di tanah kelahiran kita sendiri. Tetapi, apa yang kita lihat selama ini, malahan kita kelaparan di Lumung Padi, kita sebagai masyarakat Minas berjuang bersama-sama untuk meminta hak kita kepada perusahaan yang mayoritasnya, karyawannya dari luar kecamatan Minas. Minas, kita telah berjuang dari bulan kemarin, tidak berjuang. Kita telah mediasi dengan pihak kepolisian, kita telah mediasi dengan pihak perusahaan, kita telah mediasi dengan pihak pemerintahan, kecamatan, kelurahan maupun desa. Tetapi, hasilnya sampai sekarang tidak ada yang untuk menyenangkan hati kita sebagai masyarakat Minas. Tul! 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 Jul! Tul! Jadi, pada hari ini, sore hari Jumat, kita berjuang bersama-sama. Tanggal 3. Tanggal 3, bulan 11, 2023, kita mencoba untuk menyampaikan aspirasi kita. Kita mencoba untuk berusaha bagaimana caranya pihak manajemen perusahaan PT ACS untuk berjumpa sama kita Tetapi tidak ada hasil sama sekali Malahan kita dihalangi oleh pihak yang sangat kita cintai seharusnya Yang harusnya mencintai kita kawan-kawan Yang harusnya mengayomi kita kawan-kawan Yaitu pihak kepolisian khususnya pihak Kapolsek Minas kawan-kawan Pihak kepolisian Kecamatan Minas kawan-kawan Menangis hati saya kawan-kawan Kita sama-sama berjuang Tetapi bukannya kita mendapatkan perpanjangan tangan dari pihak kepolisian Kecamatan Minas Malah perkataan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian kepada kita kawan-kawan Malah kita dihusir Bukannya kita dibantu untuk bermediasi, untuk berperpanjang tangan dengan pihak kepolisian Malah kita ditentang sebagai masyarakat yang harus menjadi ayomi sebagai masyarakat Untuk memperjuangkan hak-hak kita Hak-hak kita, anak-anak kita, adik-adik kita, bapak-bapak kita semuanya Jadi siaplah kawan-kawan bersama-sama kita berjuang Untuk Minas, untuk hak-hak kita sebagai masyarakat Minas Mendapatkan pekerjaan untuk makan cuman Soled Minas Soled Allahu Akbar Allahu Akbar Semangat Minas Semangat Terima kasih Jadi terkait itu kata-kata yang ditentang tadi itu penyampaiannya seperti apa mas ya Kita berusaha untuk melakukan agar kita di jembatan ini berjumpa dengan pihak manajemen perusahaan PT ACS Tetapi bukanlah pihak PT ACS yang datang bersama kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan Tetapi malah pihak kepolisian Kecamatan Minas memubarkan kita Yang kita harapkan pihak kepolisian mendampingi kita Menghadirkan pihak manajemen PT ACS untuk hadir bersama-sama Yang berjuang yang selama ini Karyawan PT ACS Itu lebih dari 70% orang luar bukan orang Minas Jauh dari hasil undang-undangnya Saat dibubarkan tadi apa penyampaian dari pihak polisian Minasnya Pak? Dari pihak kepolisian Saya mendengar sendiri Entah itu ada Ada bukti rekaman atau gimana dari kawan-kawan semua Tapi saya kawan-kawan banyak yang mendengar Jika ada yang berani menyetop Angkat mereka Nangis aku kawan-kawan Nangis aku kawan-kawan Mungkin hanya itu Ya oke baiklah Dari kawan-kawan yang lain ada yang mau disampaikan? Sudah 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 cukup Kami tidak ada perwakilan Pak Kami masyarakat kalau dapat kumum disini Selesai disini Kita tidak boleh dimasukkan semua Mungkin pihak manajemen bisa keluar Kita sama-sama izin Pak Kapolsek kita mau wawancara Terima kasih telah menonton